Intro Menyoal pelestiran-pelestiran DPR Dialog kita lanjutkan masih bersama Yeni Sucipto dari Fitra Mbak Yeni, ini kalau kita bicara Untuk yang kemarin itu 14 hari, 5 hari mestinya mereka sudah selesai, sudah kembali ke tanah air Tapi karena dianggarkan 14 hari ya 9 harinya artinya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka Makanya ada yang terlihat mereka ada di kampanye Dona Haltra Ada foto-foto segala macam, mudah-mudahan katanya ada yang sampai foto-foto sama Kim Kardashian Tapi mudah-mudahan ini salah ya, mudah-mudahan ini isu Nah itu per hari mereka itu berapa banyak dibiaya oleh negara sebetulnya? Nah kalau dari hasil tracking kita dari 4,8 miliar itu kan Kita lihat di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar kunjungan kerja ke beberapa negara Kalau di AS kemarin kita menemukan umpamanya untuk biaya tiket gitu kan Ada sekitar 14an ribu gitu kan, itu untuk sekali perjalanan untuk satu orang Kemudian ada per diem, per diem itu ada sekitar 527 per hari untuk per orang Artinya sekitar berapa itu? Kalau 527 US? Sekitar 7 juta? Kita kalikan aja sekitar 14 ribu ya sekarang? Sekitar 7 jutaan lah ya, 7,5 juta Sekitar 7 juta dikalikan 9 kan kayak gitu kan Kemudian ada akomodasi sekitar 13an ribu, 13.400an kalau nggak salah itu Itu per hari per malam gitu kan untuk satu orang Nah kita bisa kalikan aja 9 orang kali 12 atau satu orang saja kali 12 hari disitu Karena targetnya 12 hari Itu tarolah kita bicara bukan uang tiketnya, artinya uang karena tiket kan pasti mereka pergi pasti kembali gitu ya Tapi selama 9 hari mereka disana ada per diem yang sekitar 7,5 jutaan gitu Terus hotel ada sekitar 18,5 juta per malam Ada lagi kemarin sempat saya tanyakan ke teman-teman DPR selain itu apa sih Ya kemudian ada biaya transportasi, kemudian ada administrasi-administrasi untuk apa namanya tiketing-tiketing atau apa gitu kan Itu besar juga, transportasinya juga dikasihkan per hari gitu Artinya transportasi di apa namanya, di lokasi ya Di lokasi Tarolah misalkan ini kalau untuk per diem terus ada hotel dan juga hal-hal akomodasi yang kecil-kecil, transportasi yang kecil-kecil itu sekitar mungkin 26 juta Per hari 26 jutaan Antara 26 sampai 35 juta per hari Artinya per hari mereka disana yang tidak melakukan apa-apa, yang tidak sesuai dengan kerjaan mereka Itu sama dengan lebih kurang 10 bulan upah uang R gitu kan Betul Yang sekitar 2,5an itu kan Betul Itu luar biasa sekali ya Ya ironis sekali sebenarnya kalau melihat kenyataannya seperti ini Apalagi kemarin itu kan setelah penyelenggaraan IPU gitu kan Kemudian menemui apa namanya Donald Trump begitu kan Kemudian dengan alasan statementnya agak sedikit ironis juga sebenarnya bahwa ini dalam rangka membicarakan mengenai persoalan perekonomian dan investasi kan begitu kan Nah kalau berbicara Saya kira bicara perekonomian dan investasi bukan tujuan anggota Dewan ya Bukan, bukan Karena wilayahnya DPR bukan kewenangannya seperti itu Sesuai dengan pasal 6 di Undang-Undang 17-2003 Dia tidak mempunyai peran seperti itu Di dalam Undang-Undang MD3 juga tidak mempunyai peran itu Itu pernyataannya siapa Mbak ini? Setia Nufianto dengan Patrizon Begitu kan Bapak bertemu dengan apa namanya Donald Trump adalah berbicara mengenai persoalan perekonomian dan penarikan investor ke Indonesia Itu yang agak sedikit sedih juga itu membuat malu kita Padahal jelas ya perannya DPR tidak sampai kerana itu Nah ini apa yang harusnya dilakukan oleh kita punya badan kehormatan di DPR Sebetulnya apa yang harusnya dilakukan dengan apa yang sudah terjadi Yang sekarang ini di New York ini Ini apa yang harusnya dilakukan menurut Anda? Melakukan verifikasi ya Sebenarnya tidak perlu melakukan verifikasi bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman DPR di Amerika Serikat Ini sudah melanggar beberapa aturan yang tadi saya sampaikan Undang-Undang MD3 ada Undang-Undang 17-2003 mengenai soal keuangan negara Ini kan ada sanksi sebenarnya Ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, dan ada sanksi berat Kalau kita berbicara soal sanksi Lebih baik Majelis Korhomatan ini memberikan sanksi berat kepada penyukur Ini anggapan orang awam nih ya Saya ini sebagai orang awam melihat bahwa pimpinan DPR kok melanggar aturan DPR gitu menurut saya sih Ya mestinya itu sudah tidak berada di posisi itu lagi dong tentunya Atau bagaimana sebetulnya Mbak? Nah karena kan melanggar kode etik sebenarnya Dia mempunyai aturan-aturan tersendiri Ada dua aturan kalau tidak salah kemarin itu dia berbicara bahwa aturan mengenai tata tetip di internalnya DPR Mengenai soal pencitraan, mengenai persoalan integritas dan kredibilitasnya Ini yang kemudian kita agak sayangkan Yang pertama itu, yang kedua adalah mengenai persoalan pengelolaan pembiayaan kunker ini Anggaran itu begitu besar gitu kan Asumsi kita baru 4,8 Nban itu bisa lebih Nah itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka Karena apa? Yang pertama kegiatannya hanya 4 hari Kemudian pelesirannya sampai ke 12 hari Ini kan Pelesirannya 2 kali kerja mereka? 2 kali kerja mereka Dan ini kan di tengah-tengah perekonomian yang sangat buruk gitu loh di Indonesia Lebih bagusnya bahwa duit itu kemudian dikembalikan ke negara Kemudian dialokasikan ke mana? Anda ingin mengatakan bahwa mereka tidak sensitif dengan keadaan kita? Iya betul, ini tidak sensitif dengan keadaan yang terjadi di Indonesia Busung lapar masih tinggi 4,1 juta jiwa Kemudian ada sekitar 359 per 100 ribu kematian ibu Begitu loh duitnya tetapi kan minim banget buat masyarakat Dibandingkan dengan kunker-kunker seperti ini Kita contohkan tadi di tahun 2015 ada 763 miliar kunker Perjalanan untuk ke luar negeri dan ke dalam negeri Dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk perbaikan gisi masyarakat Perbaikan gisi masyarakat untuk malnutrisi hanya sekitar 219 miliar Ya kita bandingkan itu saja lah Nah inilah catatannya dengan perbandingan dengan ketidakadilan pengalokasian itu Tetapi kerja-kerjanya DPR tidak memberikan kontribusi apapun di dalam fungsi-fungsi yang melekat di tubuh DPR Umpamanya fungsi yang melekat di tubuh DPR yang penting adalah fungsi anggarannya Fungsi anggarannya bagaimana mereka memperjuangkan sebenarnya alokasi-alokasi Atau yang didistribusikan untuk kedaulatan pangan, untuk kisi buruk, kemudian untuk kematian ibu Ini kan menarik ya sebetulnya kalau kita melihat bagaimana kerja eksekutif dan yudikatif itu kan diawasi oleh DPR yang punya hak untuk mengawasi gitu ya Ini memang perlu juga kali ya ada sesuatu yang untuk mengawasi kerjanya Dewan gitu Yang punya hak-hak seperti anggota Dewan Punya hak angket, hak interpelasi atau hak apa Nah ini kan seolah-olah ya maaf mungkin dalam beberapa hal seperti yang terjadi sekarang ini Melihat bahwa kekuasaan DPR mungkin terlalu heavy gitu ya Apa namanya, mereka punya hak budgeting itu kan mereka juga yang menentukan kan Jumlah itu kan mereka juga yang menentukan, mereka yang mengatur itu semua gitu Nah dengan kejadian yang terjadi sekarang gitu Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pimpinan DPR yang pergi ke sana dan juga anggota DPR yang ikut ke sana yang setuju dan mengikuti apa yang terjadi ini ya Apakah mereka harus, ya kalau yang sekarang terjadi kan justru banyak kan defensif pembelaan diri gitu ya Nah itu bagaimana menurut Anda? Ya ini kan kalau nggak salah kan teman-teman kan datang hari ini Ya kan secepat mungkin sebenarnya memberikan apa namanya keterangan kepada publik gitu kan Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik Seberapa besar sih sebenarnya alokasi yang apa namanya diberikan negara oleh mereka Dalam rangka pelesiran 12 hari itu begitu kan Dalam rangka apa ke sana agendanya selain IPU begitu Apakah agenda-agenda itu memberikan kontribusi kepada tiga hal fungsi yang melekat? Kalau tidak melekat, kalau tidak ada yang relevan dengan tiga fungsi DPR itu apa yang mesti mereka lakukan? Ya saya biaya mengembalikan dong uang negara gitu kan yang dipakai pelesiran itu di luar IPU gitu kan Kita juga sebentar kita akan lanjutkan di segmen berikut